ke sebelas, maka kita akan buatnya seperti ini jadi kita blok saja seperti ini kemudian tekan F2 untuk mengeditnya dan langkah yang kita gunakan adalah dengan menggunakan kombinasi tombol keyboard yaitu CTRL, SIP, lalu enter secara bersamaan, nah seperti ini hasilnya oke assalamualaikum, di video sebelumnya kita sudah buat video gimana caranya untuk menampilkan data yang ganda atau data yang ada di data yang lain contoh misalkan kita memiliki dua list kemudian ini list pertama, ini list kedua kalau misalkan data itu ada yang sama maka dia tampilkan nah sekarang kita balik gimana caranya menampilkan data yang tidak duplikat atau tidak ganda atau alias unik maka disini misalkan kita tulis saja ini data pertama dan ini data kedua kita akan menemukan hasil yang tidak ganda ya tidak duplikat oke nama yang tidak duplikat yaitu dari data satu dengan data yang kedua ya dan rumusnya seperti apa kalau misalkan kita menggunakan formula yang kombinasi formula 1xl itu memang panjang sekali formulanya yaitu harus mat, mengindex dulu kemudian small gitu kan ya tapi kita akan membuat rumus ini menjadi simple banget dan mudah diingat yaitu dari menu developer of code ya dan kita akan buat function sendiri yaitu dengan nama function adalah data tidak duplikat ya oke seperti ini nah jadi data tidak duplikat ini yaitu hanya men-setting data yang unik ya jadi semuanya kalau misalkan disini data di data 1 kalau misalkan ada data yang di data 2 maka dia tidak masukkan ya kalau kemarin kan dimasukkan tapi kalau misalkan data 1 ini ada di data kedua ya data pertama ini misalkan si Joko itu ada di data kedua maka dia tidak dimasukkan gitu ya oke kita contohin seperti ini kita kasih warna dulu supaya nanti lebih terlihat rapi ya nah seperti ini oh ini satu lagi harusnya kita format dulu border kemudian warnanya kita pasi ini all ya kemudian kita oke nah kita copy kemudian kita paste disini formatnya saja seperti ini nah jadi kita memiliki 2 data ya atau 2 list atau 2 rank nah kita tidak menampilkan atau mengambil data yang ganda tapi data yang unik kita ya kita ambil data yang unik atau tidak duplikat ya jadi function yang telah kita buat yaitu dengan function yang ini data tidak duplikat nah penggunanya seperti apa yaitu rumusnya adalah data tidak duplikat seperti ini dari rank pertama atau list pertama dengan perbandingan list yang kedua oke formulanya sudah sampai sini aja ya jadi sederhana sekali nih data tidak duplikat kita block rank yang pertama dan kita block rank yang kedua setelah itu tinggal di enter saja oke si Joko nah karena disini datanya si Joko itu kan untuk raya pertama ya karena disini ada kedua ketiga terus sampai terakhir baris ke sebelas maka kita akan buatnya seperti ini jadi kita block tadi seperti ini kemudian tekan F2 untuk mengeditnya dan langkah yang kita gunakan ada dengan menggunakan kombinasi tombol keyboard yaitu CTRL SIP lalu enter secara bersamaan nah seperti ini hasilnya ya oke jadi si Joko si Kiki si Mila si Damar dan Harry itu memang tidak tidak ada disini oke jadi si Kiki nah sekarang kita lihat nih Joko tidak ada disini kan nah untuk Agus Agus itu ada ini jadi tidak dimasukkan disini karena dia duplikat ya nah ini yang ditampilkan adalah data yang tidak duplikat oke sementara si Kiki juga tidak ada di data 2 nah si Mila itu Mila Mila itu berarti tidak ada ya dia unik atau tidak duplikat Damar tidak ada kemudian Harry tidak ada Ajis Ajis sedangkan nih Ajis Ajis mana Ajis oh Ajis ada nih Ajis ada jadi tidak ditampilkan Bulan ada tidak ditampilkan Andre ada tidak ditampilkan jadi seperti itu ya jadi pokoknya yang semua ada di data 2 ya dari data 1 ke data 2 itu kalau misalkan ada maka tidak ditampilkan tapi kalau misalkan tidak ada atau tidak duplikat maka ditampilkan disini ya seperti itu oke ini codingnya yaitu sampai sini ini agak panjang ya lumayan dan ya saya kira ini aja videonya mohon gajib video ini menginterasi kalian semua terima kasih dan mohon gajib bermanfaat juga Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya